Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi tadi ada sembilan perwakilan yang diterima oleh Pak Menko Polhukam. Jadi pada prinsipnya aspirasinya sudah diterima, sudah disampaikan dan sudah diterima yang sebagian juga sudah dijelaskan dalam pertemuan itu. Jadi kami monitor dari tim kita yang ikut dalam kegiatan pertemuan itu, tim negosiasi kita yang ikut bersama-sama. Oleh karenanya tadi sudah dilakukan himbawan, tentunya dengan aspirasi yang telah disampaikan, dimohonkan kepada masyarakat, para pengunyurasa, para koordinator lapangan untuk dapat menghimbau kepada seluruh peserta, untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi dalam proses satu jam terakhir ini, dari pantauan monitor kita sudah dipenuhi oleh para pengunyurasa, dan kemudian umumnya mereka sudah kembali menuju ke arah selatan, menuju ke arah budi kemuliaan, ada yang menuju ke arah kegutani juga. Jadi secara umum pelaksanaan umyurasa berlangsung dengan baik, tertib. Kita ketahui tadi dari Masyarakat Isi Kelal, kemudian juga menyampaikan aspirasi di Patung Kuda, di Merdeka Selatan dan Merdeka Barat, itu sudah selesai. Jadi tadi ada sembilan perwakilan yang diterima oleh Pak Menkopul Hukum. Jadi pada prinsipnya aspirasinya sudah diterima, sudah disampaikan dan sudah diterima yang sebagian juga sudah dijelaskan dalam pertemuan itu. Jadi kami monitor dari tim kita yang ikut dalam kegiatan pertemuan itu, tim negosiasi kita yang ikut bersama-sama. Oleh karenanya tadi sudah dilakukan himbawan, tentunya dengan aspirasi yang telah disampaikan dimohonkan kepada masyarakat, para pengunyurasa, para koordinator lapangan.